Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus. Setelah melakukan pawai perkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur, artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi kred dalam perhitungan menit jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis bajaringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.